Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Intan Irwana Jadi di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian Berapa biaya atau budgetnya Jika kita mau ke si Borga Terutama itu menuju pulau Kalimantung dan pulau Mursala ya guys Jadi buat kalian yang penasaran dengan video ini Tonton terus video ini sampai habis Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku Subscribe dulu channel aku di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan apabila aku upload video baru ya guys Sebelum aku kasih tau berapa budget atau biaya Kita menuju pulau Kalimantung dan pulau Mursala Disini aku mau kasih tau ke kalian juga Bahwa si Borga itu adalah kota yang indah Di perjalanan itu kami itu menemukan lebih dari dua air terjun Wow disana ada air terjun ya guys Tuh air terjunnya tinggi banget tuh Sampai ke bawah Gak nampak ya dari sini ya Gak nampak ya dari sini ya Tuh Tuh aliran kayak sebenernya Disana juga nanti kalian jumpai goa Belanda Goa Belanda ya Goa Belanda Yang Ih Masya Allah Kalim Jadi disini menurut pengalaman pribadi aku Aku itu sebelum berangkat berpikirnya kayak gini Berhubung kami itu mau ke pantai Jadi aku itu berpikir kalo cuaca disana itu panas ya guys Padahal kalo di malam hari itu dingin kali Jadi buat kalian yang mau kesana jangan lupa bawa jacket Bawa yang bisa buat kalian hangat lah gitu Jangan sampai kesana itu kedinginan Karena memang aku anak pantai guys Jadi aku ketau kayak gimana cuaca di tepi pantai itu Tapi untuk kali ini itu beda Karena pantainya itu kayak dikelilingi kayak bukit-bukit gitu Wow Jadi memang indah banget Oh ya disini aku mau kasih tau Ini aku buat videonya masih di dalam kantor aku Tapi ini udah jam pulang ya guys Udah jam 6 Tuh kalian bisa lihat tuh jam 6 Ada pun yang pertama yang ingin aku kasih tau ke kalian Kami berangkat dari Medan itu jam 10 malem Dan kami tiba di Siboga itu jam 10 pagi gitu ya guys Jadi total perjalanan itu 12 jam Kami kesananya itu naik mobil Naik mobil Kemungkinan kalo kalian naik kereta atau naik motor itu mungkin lebih cepat Karena kami naik mobil jadi dia agak lama ya guys Baru yang kedua itu Kami kesana itu naik mobil pribadi Dengan supir yang gak bayar ya guys Aries gratis Jadi untuk mobil itu sendiri Kami rentalnya itu satu hari itu 4,5 Yaitu mobil kijang Inopa Dan minyak dari mobil itu sendiri yaitu solar Jadi hemat Total minyak kami itu dari Medan ke Siboga itu cuma habis 300 limpul ya teman-teman Jadi tuh menurut aku itu udah murah Udah hemat banget Jadi kalian kalo mau kesana kalian bisa perhitungkan mobil apa yang mau kalian rental Ataupun berapa biaya minyak yang kemungkinan habis Jadi untuk kami yang pigi kemarin itu Biaya mobilnya itu 4,5 Dan biaya minyaknya itu 3,5 Ya guys Yang ketiga itu yang mau aku kasih tau yaitu Kami kesana itu gak ada yang kenal Gak ada channel Jadi kami itu bisa dibilang masih meraba ya guys Karena memang disana itu kami tuh gak ada saudara Gak ada yang kenal Jadi kesana itu ya modal-modal nekat aja lah gitu Jadi sampai disana yang kami tuju itu Pantai Pandan Dimana Pantai Pandan itu Pantai yang menyediakan kapal penyebrangan Itu yang kami tau Untuk yang lainnya kami gak tau ya guys Gak ada yang tau Jadi cuma yang disitu yang tau Jadi kami naik botnya itu Mau nyebrang ke Pulau Mursala dan Kalimantungnya itu dari Pantai Pandan Jadi buat kalian yang gak ada saudara Ataupun yang baru pertama ini mau kesana Kalian bisa menuju ke Pantai Pandan itu Di Pantai Pandan itu banyak jualan ya guys Ada penginapan juga Jadi kalo kalian mau nginap disitu juga deket Gak apalah nyari-nyari lagi Tapi untuk biaya penginapan itu sendiri Kami gak tau ya Soalnya kami tidurnya di masjid Jadi yang keempat adalah biaya penyebrangan menggunakan bot Dengan dua lokasi tujuan Yaitu Pulau Kalimantung dan Pulau Mursala Disini aku mau kasih tau ke kalian Bahwa di Sibolga itu banyak pulau Selain dari Kalimantung dan Mursala Ada juga Pulau Putri Terus ada banyak lah pokoknya Aku gak hafal-hapal kali Jadi yang memang kami tujuh itu Yang ingin kami tujuh Yaitu cuma dua pulau Yaitu Kalimantung dan Mursala Kalo kalian belum tau Pulau Kalimantung dan Mursala itu gimana Kalian bisa cek video aku disini ya guys Jadi untuk biaya penyebrangan menuju Pulau Mursala dan Kalimantung itu Satu bot itu awalnya kami diminta sama Supirnya Eh apa sih Sama nakodanya Nakoda kapalnya itu Yaitu dua setengah Jadi dua juta lima ratus Kami kesana itu cuma lapan orang Dan menurut aku itu mahal banget Begitu kan Tawar-tawar-tawar-tawar-tawar Awalnya dia minta dua juta Itu udah net kali Dan Jatuhlah harga di Satu juta lapan ratus Jadi untuk biaya penyebrangan ke Pulau Kalimantung dan Mursala itu Satu juta lapan ratus Dan kata bapak itu Kalo kita tambah lokasi lagi Kemungkinan lebih mahal Jadi Tergantung lokasi yang ingin kita tuju ya Mereka itu ada tawaran dua bot ya guys Jadi ada satu speed bot Ada satu bot biasa Bot kayu gitu Untuk kami kemarin itu Yaitu speed botnya Dan kelebihan dari speed bot ini Kita bisa menghemat waktu Lebih cepat sampai Karena memang kencang Beda dengan kapal kayu ini ya guys Jadi untuk kapal kayu ini Apabila kalian nanti ditawarin untuk naik kapal kayu itu Itu dia lebih murah guys Jadi Usahakan Kalian bisa Nawarnya itu Dengan harga yang Semurah-murahnya Gitu Jadi kalo kalian gak ngejar waktu Lagi santai Ya kalian bisa aja Naik kapal kayu itu Kan lebih bisa menikmati Untuk makan Kami bontot ya guys Kami bontot dari rumah Sengaja bontot Nasi Ikan Yang bisa tahan Ya Untuk makan besoknya lagi Jadi Kami bawa kayak Sambal teri gitu Sambal-sambal yang gak basi Masakan yang gak basi Jadi Kami gak ada beli makanan Kami juga bawa peralatan masak Yaitu kompor dan dandang Bawa pop mie juga Jadi untuk sarapan pagi Kami makannya pop mie Biar hemat ya guys Jadi kalo kalian mau Ikut versi hemat ala kami Kalian bisa ikutin Bawa juga peralatan masak kalian Bawa bontot kalian yang gak basi Untuk dimakan besok ya guys Untuk harga makanan Atau snack di Pulau Pandan Itu masih standar ya guys Jadi kami disitu sempat ngopi juga Waktu mau berangkat itu Sekalian makan siang Lumpang makan siang disitu Jadi gak Enggak pala mahal-mahal kali Standar lah Untuk Teh manis panasnya 5.000 per gelas Dan Ada juga jual misok-misok gitu Sekitar harga 11 atau 12 ribuan gitu lah Aku pun udah lupa ya guys Berapa Tapi bisa dibilang masih standar Bukan harga yang melunjak gitu Enggak Jadi tenang aja Kalaupun kalian gak bawa bontot Kalian bisa makan disitu Ya gak masalah Untuk perjalanan pulang Bisa melewati barus Enggak di Enggak melewati jalan siang tar parapat lagi Bisa muter dari berestagi Jadi Sekalian jalan-jalan sekalian Ngelilingi wisata-wisata yang ada di Sumatera Utara Wow Jadi kamu pulangnya Ngelewati barus Dan tidur di Masjid Raya Barus Oke guys Jadi sekian dulu video dari aku Mengenai berapa budget atau biaya menuju si Borga Khususnya itu Pulau Kalimantung dan Mursala Jadi buat kalian yang ingin kesana Jangan lupa nonton video aku dulu Biar kalian itu ada sedikit persiapan atau prepare Juga follow Instagram aku disini Dan kalian juga bisa share video ini sebanyak-banyaknya Biar teman-teman kalian tahu apabila kalian mau ke liburan kesana Bersama keluarga kalian Bersama teman kalian Atau bersama pasangan kalian ya guys Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan disini aku mau kasih tahu ke kalian Kalau misalnya kalian itu punya tujuan ingin ke Pulau Kalimantung Nanti sampai disana itu Kalian dikenakan biaya kebersihan Yaitu Rp50.000 per bot Dan itu ditanggung pengunjung ya guys Supir botnya itu gak mau nanggung Jadi itu ditanggung oleh pengunjung Jadi buat kalian Mana tahu berangkat kesana Ya kalian buat perjanjian dulu sama supir botnya Mana tahu mereka mau nanggung biaya kebersihan Kami kan kepanjang itu kebetulan Memang gak tahu apa-apa Jadi kami itu memang masih bener-bener ngeraba Dan memang baru pertama kalinya ke si Bolga Jadi buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa buat like this video Komen juga di bawah Kalian maunya aku buat video apa lagi Dan kalian maunya aku travel kemana lagi Biar ada informasi Jadi nanti insya Allah Kapan ada waktu umum panjang Aku akan kesana Subscribe channel aku Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh